Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan battle through the heavens versi novel Udah siap kancut lah ya dengan perjalanan dari Xiaoyan Buat kalian yang masih ngerebak lanjutin ngerebak Buat kalian yang bikin kopi cepetan kuila kita kancutkan cerita Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih kongkau-kongkau di aula Mereka pun berbincang-bincang santai hingga Xiaoyan teringat sesuatu Xiaoyan terus memikirkan suatu hal di dalam perjalanan setelah kembali dari klan Yao Setelah Xiaoyan ingin benar-benar bertanya pada King Haoran Akhirnya Xiaoyan pun menemukan waktu yang tepat Xiaoyan pun segera bertanya kepada King Haoran Monyong-monyong apakah kakak tau dimanakah letak Alexis eh Xiaoyan pun segera berkata monyong-monyong apakah kakak tau dimana letak dari alam ilusi di Juxi Great Forest Xiaoyan ingin masuk ketika tempat itu telah terbuka King Haoran pun seketika menoleh dengan gara cepat telah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini King Mu'er juga gak mau kalah ketika King Mu'er nengok dengan secepat kilat Ia pun segera berkata bahwa tempat tersebut sangat berbahaya Sementara itu Zeni dan Erming dan Ziying yang sudah mengetahui hal ini mereka tetap diam Anggota Xiaoyan yang lainnya melihat Zeni dan Erming dan Ziying terdiam Mereka pun ikut terdiam Meskipun mereka merasa tergejut di dalam hati mereka namun mereka hanya menyipitkan matanya Sementara itu Xiaoyan, Xiaoli, Xiaolong, Kaisarming dan yang lainnya telah lama tinggal di Rizou yang terpencil Oleh karena itu mereka tidak tahu bahaya alam ilusi di hutan raksasa ini Melihat keterkejutan semua orang Xiaoyan pun menoleh kanan kiri dan menghala nafas Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia harus masuk dan memilih sejenis bahan obat yang disebut dengan Hemeng Chow Obat itu harus digunakan saat membangkitkan leluhur Xiaoyan yang bernama Xiaoshuan Xiaoyan mendengar bahwa bahan obat tersebut benar-benar berlimpah dan hanya ada di dalam ilusi tersebut Bahan obat ini benar-benar sangat sulit jika ditemukan di dunia luar King Haoran pun menghala nafas lega dan menganggukan kelapanya King Haoran pun segera berkata ternyata tujuan Xiaoyan seperti itu Meskipun ia belum pernah ke tempat itu namun ia mendengar dari orang-orang dari klan bahwa itu adalah tempat pelarian yang sempit King Haoran akan memberitahu Xiaoyan semua yang telah ia dengar Namun King Haoran berharap Xiaoyan dapat mengubah keputusan Xiaoyan setelah mendengarkan King Haoran pun melihat sekeliling sebelum akhirnya berkata bahwa tentu semua orang mengetahui bahwa sangat sulit untuk bertahan dari malapetaka dodi bintang 5 Ilusi hutan raksasa ini secara khusus dibuka untuk puncak bintang keempat dan mereka yang memiliki bintang 5 keatas tidak dapat masuk King Haoran berpikir mungkin dojuan yang menciptakan ilusi ini untuk memberikan kesempatan kepada dodi tingkat rendah yang sulit dipromosikan menjadi bintang 5 Di dalamnya Xiaoyan dapat menemukan beberapa harta yang tidak bisa ditemukan di dunia luar Selain itu ada sejumlah besar monster tingkat tinggi dan bagi mereka yang ingin berburu untuk mendapatkan inti monster tingkat tinggi maka tempat itu sangat cocok Tetapi Xiaoyan harus berjuang untuk hidup demi bisa menikmati inti monster tersebut Tempat ilusi ini menurut King Haoran bukanlah tempat ajang pembuktian dan lebih baik untuk menyebutnya dengan bidang pembantaian puncak bintang 4 Pembunuhan di tempat itu benar-benar pembunuhan Tidak hanya terjadi pembunuhan orang melawan monster dan yang paling penting adalah pembunuhan antara manusia Tidak ada motif dalam tragedi pembunuhan antara manusia ini Tujuan dari pembunuhan ini benar-benar hanyalah untuk membunuh Selain itu semua orang yang masuk adalah jenius-jenius yang memiliki syarat untuk melewati kesengsaraan dodi bintang 5 Selama berabad-abad King Haoran tidak tahu berapa banyakkah jenius yang telah jatuh di dalamnya Pada saat ini hanya sedikit orang yang menyebut nama ilusi hutan besar Juxi Hal itu dikarenakan tempat tersebut telah berubah nama menjadi gua darah pembunuh Mengikuti narasi menakutkan dari King Haoran ini semua orang tanpa sadar tidak bisa menahan mengigil Semua orang menatap ke arah Xiaoyan dengan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya Mendengar bahaya dalam alam ilusi ini hati Xiaoyan hampir keluar dari temboloknya Ia segera berkata bahwa Xiaoyan adalah jenius dari klan Xiao dan satu-satunya harapan dari klan Xiao Selain itu Xiaoyan tidak perlu khawatir untuk selamat dari malapetakadu di bintang 5 Namun mengapa Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat ingin mengambil kesempatan tersebut? Tidak bisakah Xiaoyan pada saat ini tidak mengambil resiko ini? Melihat kekhawatiran semua orang dan perkataan dari Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan hanya mengelah nafas Bersamaan dengan itu suara dan senyum Xiaoshuan segera muncul di benar Xiaoyan Suara tersebut berkata lakukan dengan baik dan jangan mempermalukan Xiaoshuan Suara itu pun terus bergema di telinga Xiaoyan Xiaoyan akhirnya menggelengkan kelapanya kepada Xiaoyan dan berbicara dengan nada meminta maaf Xiaoyan berkata bahkan jika itu berbahaya Xiaoyan pasti akan tetap pergi Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Li Shaolong dan bertanya bahwa Li Shaolong telah menjalankan rumah lelang selama bertahun-tahun Apakah Li Shaolong mengetahui bahan obat yang baru saja Xiaoyan sebutkan? Menanggapi hal itu Li Shaolong pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia benar-benar belum pernah mendengarnya Melihat Li Shaolong yang menggelengkan kelapanya Xiaoyan pun pada saat ini segera berspekulasi Jika melihat namanya yang merupakan rumput impian sepertinya ini adalah sejenis rumput Terlebih lagi jenis rumput impian ini benar-benar sangat langka di benua Dodi Selain itu mungkin orang-orang yang membawa keluar dari dalam alam ilusi ini bukan bersedia untuk menjualnya Sekarang Xiaoyan telah memperoleh pil jiwa yang menentang surga dan dapat menghidupkan kembali leluhur Xiaoxuan Pada saat ini Xiaoyan hanya membutuhkan bahan obat ini untuk menyempurnakan obat penetral Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus pergi ke tempat tersebut Melihat Xiaoyan yang batu pada saat ini King Haoran masih merasa tidak nyaman jika Xiaoyan memasuki alam ilusi King Haoran pun segera berkata jika hanya untuk bahan obat tersebut King Haoran dapat menunjuk orang yang berada di puncak duri bintang 4 yang pandai bersembunyi King Haoran akan memerintahkannya untuk masuk dan bersembunyi setelah mengumpulkan bahan obat Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa metode yang diajukan oleh kakak King Haoran memang bagus Xiaoyan juga mengerti usaha keras dari kakak King Haoran Tetapi jika ada seseorang dengan kekuatan spiritual yang kuat diantara orang-orang yang masuk Bisakah orang yang kakak kirim untuk masuk bersembunyi dari mereka Dengan kekuatan spiritual orang itu pasti ditemukan dan bahan obat pasti juga akan menghilang Selain itu Xiaoyan juga tidak ingin mendapatkan bahan obat dengan cara ini Bukankah ilusi ini hanya untuk orang yang berada di tingkat bintang 4 Dodi Jika begitu permasalahannya lalu apa yang perlu Xiaoyan takutkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat yakin dengan kemampuannya Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini ia bahkan mampu mengalahkan Dodi bintang 5 tahap akhir Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini King Haoran pun sedikit menganggulkan kelapanya Semua orang juga menyadari bahwa kata-kata dari Xiaoyan ini masuk akal Mereka tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk menghalangi Xiaoyan pada saat ini Sementara itu King Haoran masih tidak berniat menyerah untuk membujuk Xiaoyan Setelah berpikir sejenak ia pun tiba-tiba bertanya bagaimana caranya Xiaoyan tahu bahwa rumput mimpi ini berlimpah di dalam ilusi Xiaoyan pun segera menjawab bahwa gurunya telah memberitahunya dan ia telah masuk sebelumnya Sudut mulut King Haoran sedikit menyeringai sebelum akhirnya ia melirik ke arah Zenny King Haoran pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah kepala dari Klanyau juga mendukung Xiaoyan untuk masuk Xiaoyan pun mengangguk dan lanjut menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh kepala Klanyau Bahwa karena beberapa perubahan di benua Dodi ilusi telah merespon lebih awal Dengan begitu maka tempat tersebut akan terbuka lebih awal dan itu merupakan sebuah kebetulan bagi Xiaoyan Jika pada saatnya tiba maka Xiaoyan akan segera masuk dan mengalami alam ilusi ini Setelah itu Xiaoyan akan mencari beberapa rumput impian Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih menanggung harapan dari lelurnya Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa mundur Selain itu kepala Klanyau berkata bahwa ia membangun reputasinya sebagai seorang jenius yang tiada tarak setelah keluar dari tempat tersebut Ia juga mengatakan bahwa menurut penilaiannya atas kekuatan Xiaoyan ia sangat percaya kepada Xiaoyan untuk masuk Mendengar perkataan dari Xiaoyan, King Haoran pun segera menatap Xiaoyan dengan keterkejutan King Haoran tanpa sadar bertanya apakah kepala Klanyau adalah seorang jenius yang tiada tarak Melihat ekspresi King Haoran yang terkejut, Xiaoyan juga pada saat ini ikut terkejut Xiaoyan tidak mengetahui mengapa King Haoran yang selalu toleran begitu terkejut dengan pernyataan kepala Klanyau Di sisi lain King Haoran pun menghela nafas dan berkata jika Xiaoyan hanya berbicara tentang kekuatan tempur Kepala Klanyau merupakan yang paling jenius tetapi jelas bukan jenius yang tiada taraknya Namun memang harus diakui bahwa kepala Klanyau juga sangat berbakat dalam bidang alkenis Ia merupakan orang yang memiliki pencapaian tinggi dan tidak sombong baginya untuk mengklaim bahwa ia adalah orang jenius yang tak tertandingi Namun yang King Haoran tahu pada saat ini gua berdarah ini hanya berfokus pada kekuatan tempur Oleh karena itu teknik alkemis tidak akan membantu sama sekali Setengah itu King Haoran pun menoleh ke arah Zeni seolah-olah ingin meminta bantuan dari Zeni Zeni berkata sepertinya kaisar iblis tidak ingin meremehkan leluhur Xiaoyan yakni kepala Klanyau Tetapi King Haoran ingin memberitahu Xiaoyan bahwa tetua Klanyau mungkin jenius yang tak tertandingi dari Klanyau Tetapi kejeniusan tersebut tidak dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi di benua Dodi Selain itu prestis dari kepala Klanyau ini lebih cenderung mengandalkan prestis Klanyau saat itu Mendengar hal tersebut King Haoran pun mengelanafas lega dan menganggukkan kelapanya King Haoran pun lanjut berkata bahwa itulah yang King Haoran maksud Klanyau pada saat itu jauh lebih bergensi jika dibandingkan dengan Aulafil pada saat ini Mereka benar-benar sangat kuat dan Yao Aotian adalah jenius yang paling berharga dari Klanyau Mendengar penjelasan dari Zeni dan King Haoran Xiaoyan pada saat ini tercengang Di tengah-tengah kebingungan ini Xiaoyan samar-samar bisa menyadari maksud dari perkataan King Haoran Sementara itu King Haoran lanjut berkata bahwa ia tidak ragu tentang kekuatan pribadi dari Xiaoyan Namun setelah memasuki ilusi tidak ada seorang pun yang akan takut kepada Xiaoyan Di antara orang-orang yang masuk ini tidak kekurangan jenius yang tiada tara Oleh karena itu Xiaoyan akan menghadapi bahaya yang tidak terduga kapan saja Mendengar bahaya yang disebutkan oleh King Haoran ini semua orang menatap ke arah Xiaoyan dengan tulus Xiaoyan pun melihat tatapan dari semua orang yang pada saat ini dipenuhi dengan permohonan Jelas di hati semua orang pada saat ini mereka tidak menginginkan Xiaoyan untuk pergi Menghadapi begitu banyak pasang mata yang berharap Xiaoyan tidak akan pergi ke ilusi itu untuk mengambil resiko Dekat kuat Xiaoyan yang awalnya benar-benar kuat pada saat ini mulai goyah Melihat Xiaoyan yang pada saat ini mulai terbojok dan merundukkan kelapanya King Haoran pun menghala nafas Ia pun segera lanjut menjelaskan adapun mengenai rumput impian ini Mereka bisa memikirkan cara yang lain Mereka bisa meminta jenius yang tiada tara untuk pergi dan membantu Selain itu saudara dari Zenny juga bisa melakukannya Mendengar hal itu Zenny pun bertanya-tanya Zenny yang sangat pintar segera bereaksi dengan tergesa-gesal Zenny pun segera bertanya kepada King Haoran apakah yang dimaksud oleh King Haoran adalah saudara Zenny yang berada di klannya yang bernama Zenjian Apakah orang itu juga pada saat ini akan pergi King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa ia telah mendengar orang itu juga akan masuk Jika saudara Zenny ini masuk maka benar-benar tidak akan ada bahaya serius bagi dirinya Seharusnya tidak akan menjadi permasalahan untuk memintanya membantu membawakan rumput impian Mendengar hal itu Zenny juga merasa lega Zenny berpikir sepertinya langkah ini akan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai rumput impian Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tertarik dengan percakapan antara King Haoran dan Zenny Xiaoyan pun segera bertanya apakah King Haoran pada saat ini yakin para jenius yang masuk itu akan membahayakan keselamatan dari Xiaoyan King Haoran pun mengangguk dan berkata karena para jenius tak tertandingi itulah King Haoran menyarankan Xiaoyan untuk tidak masuk Menghadapi pembunuhan tanpa akhir dan bayang-bayang kematian dalam ilusi kapan saja Mudah bagi seseorang untuk kehilangan sifat asli mereka dan menjadi sangat haus darah Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera menekan gejolak yang ada di dalam hatinya Dengan mata cerah Xiaoyan pun segera berkata bahwa kakak King Haoran telah berulang kali menyebutkan para jenius ini tiada taranya Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya sejauh manakah kejeniusan mereka semua Jenius macam apa yang dapat memenuhi syarat untuk disebut jenius yang tiada taranya Menanggapi hal itu King Haoran pun pada saat ini menghala nafas Ia pun lanjut menjelaskan bahwa sejarah dari gua darah ini sulit dipelajari Aturan pembukaannya setiap 3000 tahun terus berlanjut hingga hari ini Namun ada pengecualian di tahun-tahun yang panjang Setidaknya ia tahu ada beberapa kali yang dibuka dalam waktu kurang dari 3000 tahun Menurut King Haoran fenomena ini benar-benar fenomena yang unik dan menarik Setiap kali ilusi dibuka lebih awal ada lebih dari tiga jenius yang tak tertandingi yang memsepona muncul pada saat itu Oleh karena itu beberapa orang mengatakan bahwa gua berdarah sebenarnya adalah tempat pelatihan bagi para jenius yang tiada taranya Selain itu dapat dikatakan juga bahwa gua berdarah ini sebagai tempat untuk eliminasi Faktanya setiap kali ada pembukaan maka akan ada banyak jenius yang mati di dalamnya Apakah sekarang Xiaoyan mengerti mengapa King Haoran mencoba untuk mematakan semangat Xiaoyan? Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar sedikit penjelasan dari King Haoran Namun Xiaoyan segera pulih dan berkata bahwa saudara King Haoran belum memberitahu Xiaoyan kejeniusan seperti apa yang disebut kejeniusan tiada tarah King Haoran pun menghela nafas sebelum akhirnya perlahan-lahan menjelaskan kepada Xiaoyan King Haoran berkata bahwa mereka menilai apakah seorang ini jenius yang tiada tarah atau tidak Hal itu bisa dilihat dari kekuatan dan penampilannya di puncak bintang keempat Alasan puncak bintang 4 sebagai tolak ukur adalah karena bintang 4 hingga bintang kelima adalah rintangan yang besar Hampir tidak ada rintangan yang sebanding dengan rintangan tersebut Sementara itu rintangan besar lainnya adalah bintang 8 hingga bintang 9 Setelah berbicara sampai tahap ini King Haoran pun segera menoleh karena Lisaolong dan yang lainnya King Haoran lanjut berkata izinkan ia bertanya kepada mereka semua Jika mereka berada di puncak bintang keempat dan jika mereka bertarung melawan Dodi bintang 5 pada tahap awal Apakah mereka memiliki keyakinan akan menang? Mendengar pertanyaan ini semua orang pun saling melirik satu sama lain Lisaolong pada akhirnya segera berkata bahwa beberapa dari mereka telah berada dalam aliansi bisnis sejak mereka datang ke benua Dodi Mereka biasanya memiliki hubungan yang baik dan saling memahami Kecuali Xiao Zhan yang dapat bertahan dalam pertempuran melawan Dodi bintang 5 ketika ia berada di tahap Dodi bintang 4 Jika mereka tidak melarikan diri sepertinya mereka akan berujung pada kematian Setelah itu Xiao Yao pun segera menyelah dan berkata bahwa ia dianggap sebagai generasi jenius Didi Zhou pada saat itu Pada saat ia berada di puncak bintang keempat ia pernah melawan tahap awal bintang kelima Pada saat itu ia mungkin memiliki kekuatan yang luar binasa namun pada akhirnya ia benar-benar dikalahkan Mendengar hal itu King Haoran pun mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah zeni dan bertanya dengan penuh minat King Haoran berkata bahwa kemampuan dari nona zeni dikatakan sebagai yang terbaik Oleh karena itu bagaimana dengan pengalaman dari nona zeni Wajah cantik zeni pun tersipu perlahan dan berkata dengan malu-malu Zeni berkata bahwa ia tidak pernah memiliki bakat dalam kultivasi dan ia menerobos ke bintang kelima dengan mengandalkan sumber daya keluarganya Mendengar perkataan beberapa orang King Haoran segera mengambil kesimpulan King Haoran berkata bahwa menerobos ke tahap Dodi bintang 5 benar-benar sangat menakutkan Selain itu dengan kekuatan Dodi bintang 4 untuk berhadapan dengan Dodi bintang 5 benar-benar cukup merepotkan Sementara itu di sisi lain mendengar jawaban beberapa orang ini Xiaoyan cukup terkejut Di mata Xiaoyan berurusan dengan tahap awal bintang 5 Dodi hanyalah seperti sepotong gue Tanpa diduga pada saat ini tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Dodi bintang 5 ketika mereka berada di pucat bintang keempat Bahkan zeni yang memiliki keterampilan bertarung yang menakjubkan pun tidak bisa menaklukannya Melihat Xiaoyan yang tercengal King Haoran pun segera bertanya apakah Xiaoyan terkejut King Haoran pun tertawa dan lanjut berkata bahwa ia juga tidak bisa melakukannya Ketika King Haoran berada di pucat bintang keempat King Haoran dieluk-elukan sebagai jenius nomor 1 dari klan iblis darah Namun pada saat itu King Haoran benar-benar tidak bisa mengalahkan seorang Dodi tahap awal bintang kelima Dari sini King Haoran bisa menyebutkan bahwa jenius adalah orang yang bisa bertarung tak terkalahkan melawan orang yang tahap bintang Dodinya di atas dirinya Dengan bisa melakukan hal tersebut maka orang itu sudah cukup disebut dengan super jenius Tetapi untuk memenuhi syarat sebagai orang yang disebut jenius tiada tara bahkan lebih sulit Tidak hanya harus bisa berhadapan melawan seorang Dodi bintang 5 tetapi juga memiliki catatan membunuh setidaknya 1 bintang 5 tahap menengah Mendengar hal itu Xiaoyan tertawa senang dan bergumam ternyata Xiaoyan benar-benar jenius Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berhasil membunuh beberapa orang Dodi bintang 5 Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bereaksi Ia tiba-tiba bertanya kepada King Haoran dengan mata yang cerah Ia bertanya apakah menurut kaisar iblis Xiaoyan ini dapat dianggap sebagai jenius yang tiada tara Menanggapi hal tersebut King Haoran pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat gembira Semua orang pada saat ini benar-benar tidak meragukan kejeniusan dari Xiaoyan Di sisi lain Nan Arming pun segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan baru saja berada di tahap akhir bintang keempat Namun meskipun begitu kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat setengah kesadaran Bukankah dengan begitu maka itu benar-benar tidaklah normal Mendengar perkataan Nan Arming ini Xiaoyan pun segera menolak ke arah Nan Arming Ia bertanya level kekuatan spiritual apakah itu Menanggapi perkataan Xiaoyan ini semua orang pada saat ini hanya bisa tersenyum Di sisi lain King Haoran pun segera berkata bahwa meskipun tidak ada yang namanya tingkat setengah kesadaran Namun sebenarnya ada tingkatan seperti ini Ia juga baru mengetahui tingkat jiwa seperti ini setelah ia mendengar pengalaman Xiaoyan di lantai tiga Aula pertanyaan hati Berdasarkan fakta ini King Haoran agak mendukung Xiaoyan untuk memasuki ilusi tersebut King Haoran pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya segera lanjut berkata Saat ini yang terpenting adalah marin mereka memberikan ringkasan besar tentang kelainan dari Xiaoyan hari ini Pada saat ini mereka harus menilai apakah Xiaoyan layak untuk memasuki ilusi ini atau tidak Semua orang pada saat ini saling memandang setelah mendengar perkataan dari King Haoran Meskipun mereka yakin dengan seluruh aspek dari kemampuan Xiaoyan namun mereka masih sedikit ragu Tepat ketika semua orang memikirkan ini dan itu di dalam pemikiran mereka Xiaoyan pun segera berkata dengan sungguh-sungguh kepada King Haoran Xiaoyan berkata izinkan ia diperkenalkan kepada para jenius yang tak tertandingi yang akan memasuki ilusi Dengan begitu Xiaoyan dapat dengan hati-hati menilai apakah Xiaoyan akan masuk dan mengambil resiko ini Semua orang tidak perlu khawatir dan Xiaoyan juga tahu beban yang berada di kundaknya Dengan begitu Xiaoyan juga pada saat ini tidak akan bertindak sembrono Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini semua orang seketika tertegun Mereka percaya bahwa Xiaoyan akan membuat keputusan setelah penilaian yang tenang Selain itu pada saat yang bersamaan mereka juga sangat tertarik dengan kejeniusan yang tiada tarai yang muncul di benua Dodi Sementara itu King Haoran pada saat ini mengelah nafas dan berkata bahwa ia akan memperkenalkan 5 orang jenius tiada tarai lainnya kepada Xiaoyan Dengarkan baik-baik dan bandingkan mereka dengan hati-hati King Haoran pun mengelah nafas dan menyebutkan beberapa nama yang diantaranya ada naga marah yang merupakan anggota dari suku Yaolong Selain itu juga ada Zhen Jian yang merupakan saudara dari Zhen Ni Ada juga dua orang saudara yang berasal dari Istana Apil Mereka berdua disebut dengan Dan Bing Yan dan Dan Dian Selain itu jenius terakhir yang akan disebutkan oleh King Haoran ini pasti akan menjadi musuh terberat bagi Xiaoyan Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera menyadari maksud dari King Haoran Xiaoyan pun bertanya apakah yang dimaksud oleh King Haoran orang ini berasal dari klan iblis jiwa King Haoran pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa orang ini bernama Hun Ying Ji Jenius tak tertandingi terakhir ini adalah musuh Xiaoyan yang mematikan Seorang jenius tak tertandingi telah muncul di klan iblis Sebagai kaisar iblis seharusnya King Haoran pada saat ini sangat bahagia Namun pada saat ini orang itu berasal dari klan iblis jiwa Oleh karena itu pada saat ini King Haoran benar-benar tidak tahu bagaimana perasaannya Melihat King Haoran yang tanpa khawatir Xiaoyan pun segera membuka mulutnya Xiaoyan berkata agar kakak King Haoran tidak perlu khawatir karena Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik Hanya saja Xiaoyan pada saat ini tidak tahu kejeniusan macam apa yang dimiliki oleh Hun Ying Ji King Haoran pun mengapalkan tinjunya yang besar dan menghela nafas Ia menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan harus sangat berhati-hati Menanggapi perkataan dari King Haoran ini Zaini pun seketika segera membuka mulutnya Zaini berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kaisar iblis itu benar Zaini juga pernah mendengar berita tentang Hun Ying Ji ini Ia tampaknya sangat alih dalam pembunuhan dan kekuatannya sangat kuat Ada beberapa doi tingkat menengah bintang 5 yang telah mati di bawah tindakannya Salah satu diantara mereka bahkan berada di tahap bintang 5 tahap akhir Menurut Zaini, Hun Ying Ji ini pasti bisa menjadi ancaman terbesar bagi Tuan Muda Xiaoyan Terlebih lagi jika Tuan Muda Xiaoyan benar-benar masuk sendirian Maka Tuan Muda Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati Menanggapi hal itu Long Yi pun segera berkata kepada Zaini Long Yi berkata bahwa ayahnya tidak akan masuk sendiri dan Long Yi pada saat ini juga akan ikut pergi Mendengar hal itu mata King Haoran pun pada saat ini berbinar dan ia segera membuka mulutnya dengan gembira King Haoran berkata sepertinya tidak akan menjadi permasalahan jika Long Yi ingin ikut Jika Xiaoyan dan Long Yi menggabungkan kekuatannya maka akan sangat sulit baginya untuk menyerang Xiaoyan Namun meskipun begitu akan sangat sulit untuk membunuhnya Menanggapi hal itu Zaini pun menganggukkan gelapanya dan lanjut berkata Meskipun Tuan Xiaoyan dengan Long Yi adalah dua orang Tetapi mereka harus tetap berhati-hati menghadapinya Jika memang ada kesempatan untuk membunuhnya maka jangan melewatkan kesempatan tersebut Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini terbakar oleh kebencian Xiaoyan berkata bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan kepada jenius yang tak tertandingi dari klan iblis jiwa ini Semua orang pada saat ini mengelola nafas dan menaruh kepercayaan mereka kepada Xiaoyan Di sisi lain King Haoran pun lanjut berkata bahwa ia sudah selesai memperkenalkan Xiaoyan pada lima orang jenius yang tidak ada taranya Oleh karena itu King Haoran merasa bahwa ia tidak perlu bertanya tentang keputusan Xiaoyan King Haoran sangat percaya bahwa meskipun semua orang jenius yang tidak ada tarah itu sangat baik Tidak ada dari mereka yang lebih baik daripada Xiaoyan Mendengar perkataan dari King Haoran ini membuat hati semua orang terhibur Suasana hati mereka pada saat ini menjadi sedikit lebih rileks Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah membuat keputusan di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan masuk ke tempat ilusi tersebut Sementara itu menanggapi keputusan dari Xiaoyan ini semua orang hanya bisa diam-diam menghalang nafas Mereka hanya bisa berharap Xiaoyan akan kembali dengan selamat Semua orang menaruh harapan kepada Xiaoyan di tengah-tengah kepercayaan mereka Pada saat ini semua orang menatap kepada Xiaoyan dengan penuh semangat Xiaoyan pun tersenyum di bawah tatapan semua orang yang pada saat ini benar-benar men-support Xiaoyan Sampai jumpa di video selanjutnya